Selamat sore, Pak Mirsa. Gempa Bumi Mahni Tuduk 4,3 yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Rabu Malam mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak. Kerusakan rumah warga ini terjadi di dua kecamatan, yaitu kecamatan Pasir Wangi dan kecamatan Samarang. Sedikitnya 23 rumah yang tersebar di dua kecamatan rusak akibat gempa bumi Mahni Tuduk 4,3 yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Rabu Malam. Dari 23 rumah yang rusak tersebut, 20 rumah berada di kecamatan Samarang dan 3 rumah berada di kecamatan Pasir Wangi. Kerusakan yang terjadi rata-rata berupa retakan pada dinding hingga ada yang dindingnya ambruk. Polres Garut bersama tim gabungan Forkopimda, Kabupaten Garut, terus melakukan pendataan terkait laporan kerusakan akibat gempa bumi ini. Meski jumlah rumah yang rusak cukup banyak, namun tidak ada korban jiwa akibat gempa bumi. Efek dari pasca gempa yang tadi malam pukul 22.57 mengguncang Kabupaten Garut. Yang pusatnya ada 10 km dan tepatnya ada di kecamatan Pasir Wangi. Jadi ini kami ngecek langsung apa yang menjadi dampak dari gempa tadi malam. Kita melihat langsung ada beberapa rumah yang sekarang lagi diinventarisir sama tim terpadu dari pemerintah daerah didukung oleh TNI Polri untuk bisa meng-assessment kesulitan apa yang akan kita berikan. Kita pecahkan secara bersama-sama, secara terpadu sehingga bisa memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat yang terpadu.